Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suripno untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan belajar menginstal e-presensi pemkap Blora. Langkah pertama adalah siapkan handphone Android. Kemudian klik Play Store. Dilanjutkan pencarian e-presensi pemkap Blora. Carilah hasil pencarian e-presensi pemkap Blora. Jika sudah ketemu kemudian klik. Langkah selanjutnya adalah klik Install. Tunggu sampai selesai penginstalannya. Jika sudah selesai penginstalan. Cari hasil instalan e-presensi pemkap Blora. Kemudian klik untuk membuka aplikasinya. Jika ada perintah izinkan e-presensi Blora melakukan dan mengelola panggilan telepon maka klik izinkan. Tunggu sampai halaman login muncul. Untuk bisa login, silakan ketik nomor induk pegawai atau NIP dan nomor handphone. Kemudian login. Untuk mengetahui menu tampilan e-presensi kita lihat pada bagian bawah. Ada pun menu yang terdapat pada e-presensi adalah. Home, presensi, event khusus, dan laporan. Yang perlu diketahui adalah. Untuk e-presensi ini satu handphone hanya untuk satu pegawai atau satu orang. Jika kita ingin keluar dari aplikasi maka klik logout. Kita coba klik presensi. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Bagi ASN Pemkap Blora hari libur maka muncul tulisan Anda tidak dapat melakukan presensi hari ini. Demikian tadi cara install e-presensi Pemkap Blora. Terima kasih telah belajar bersama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.